hai oke sobat kau si cuh jumpa lagi dengan saya kali ini saya mendapatkan TV polytron LED yang TV nya bila disepetak tidak mau teman TV ini bertipe PLD ini ya tipenya PLD-40 P105 ini Hai bila dihidupkan di sana ada layar monitor temen kok layar monitor sih ada lampu kontrolnya harus berkedip nah yang ini tidak ini saya sorotkan ke sana ini lampu kontrolnya sudah tak copet di sini teman-teman dan coba kita hidupkan di sini saya taruh di situ kemudian saya colok listriknya akan saya colok Hai dan dia hanya warna biru saja tidak mau berkedip walaupun tombol powernya sudah di pencet-pencet ini enggak mau Oke penyelesaiannya temen ini kerusakan di micomnya temen di sini kita lihat pelan-pelan saja temen di bawah sini oke nah ini di sini ada mainboard ada mainboard kemudian di sini ada IC nah ini ada IC disini kalau kita lihat kita dekatkan temen ya Hai membuatnya kemudian ini ada YB pintarnya itu nah ini mesinnya kalau diamat-amati hampir sama dengan PLD-40 PLD-40 T100 hampir sama Oke penyelesaiannya temen kita matikan dulu TV-nya kita cabut di sana layar birunya biar di temen ini layar birunya biar mati dulu kita matikan oke nah sudah mati ini kemudian di mainboard di sini temen di mainboard kita coba panaskan pakai solder kita tempelkan di pendingin ini hingga hangat kita tempel aja sampai agak lama ini dengan solder panas ya belum panas bener ini ini aneh temen kita panaskan dulu kalau sudah hangat kita coba dulu kita coba kemudian di sana kita lihat untuk lampunya untuk lampu kontrolnya disana sudah tak lihat kita tusuk dan dia bergedip temen tuh bergedip dan TV ini akan saya setat akan saya setat di sini ada tombol power Hai disini temen ada tombol power kita setat dan kita lihat lampu birunya ya sudah bergedip ya lampu backlitnya sudah hidup nih petiknya sudah menyala dan coba kita angkat atau kita lihat layarnya kita perlihatkan di sini temen layar monitornya sudah oke waduh tidak ketara tak lihatin dulu nah ini kita pasangkan antena kita pasangkan antena ini masih ada yang nyantol nyantol ini oke kita pasangkan antena di sini di bawah temen di sini ya kita pasangkan antena dan kita lihat gambarnya kita angkat lagi kita coba lihat gambarnya ya ampuk lagi temen nah ini gambarnya sudah oke kembali temen nih gambarnya sudah oke kembali tidak masalah berarti kerusakan di micom-nya temen kita tunjukkan di micom-nya temen kita tunjukkan oke kita matikan dulu TV-nya kita matikan ya sudah mati dan saya tunjukkan kerusakannya di sini temen di mainboard di situ ada micom-nya di micom-nya atau mainboardnya ini rusak nah di penyelesaiannya ini harus ganti IC micom-nya atau kita ganti mainboardnya Jadi sudah ketemu Kerusakannya Dengan memanaskan IC ini TV bisa setat kembali Oke itu saja Informasi dari saya Jadi TV ini TV 42 in 40T ya 40T 105 Tidak bisa setat Ternyata Mycomnya yang rusak Terima kasih sudah menyaksikan video saya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Bagi pendeteksi TV yang rusak Standby Terima kasih sudah menonton